selamat pagi adik-adik mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 8 Laut Lebar dan Luas Laut Lebar dan Luas dan lagi dalam benar kunung-kunung tinggi ya tinggi besar tapi kasih hata jauh lebih besar dan saya pun boleh jadi anaknya Aliduia mari kita satu dalam doa kita berdoa Bapak dalam surga puji hormat dan syukur ya Bapak inilah kami ya Bapak anak-anakmu pelkat persuturan teruna jemaat masyarakat ingin beribadah kepadamu melalui virtual account ini ya Bapak engkau yang mau memberkati ibadah kami ya Bapak dari awal pertangan hingga akhirnya kiranya hati dan pikiran kami hanya terfokus di dalam ibadah ini kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal pertangan hingga akhirnya ke dalam tangan penghasilanmu saja kendakmu saja yang jadi ya Bapak bukan kendak kami sendiri di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Timur 86 ayat 1-7 Doa minta pertolongan Doa Daud Sendengkanlah telingamu ya Tuhan jawablah aku sebab sensara dan miskin aku peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu engkau adalah Allahku kasihanilah aku ya Tuhan sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari buatlah jiwa hambamu bersuka cita sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan dan perhatikanlah suara permohonanku pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku adik-adik mari kita kembali memuji Tuhan dari gedung muda mudi nomor 53 besar dan ajaib besar dan ajaib segala karyamu segala karyamu Allah yang maha kuasa adil dan benar segala jalanku raja segala bangsa siapa tetaku Tuhan siapa tetaku Tuhan tak mengagumkan namamu sebab hanya kau yang kudus semua bangsa akan dati dan sujud menyembah sujud menyembah sujud menyembah sujud menyembah engkau Tuhan dan sujud menyembah sujud menyembah sujud menyembah sujud menyembah engkau Tuhan Jangan melampaui yang ada tertulis Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian Bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul Tempat yang paling rendah Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus Kami lemah, tetapi kamu kuat Kamu mulia, tetapi kami hina Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat Kalau kami dimaki, kami memberkati Kalau kami dianiaya, kami sabar Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini Hai, selamat pagi adik-adik Kita bersyukur karena saat ini meskipun berjauhan Kita masih diizinkan oleh Tuhan kita yang penuh kasih Untuk bersekutu melalui IHMPT Saat ini firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6-13 Yang sudah kita baca tadi Nah, isinya adalah Bagaimana Rasul Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus Kenapa ya kok ditegur? Nah, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Karena ternyata orang-orang di Korintus ini Sudah cenderung melenceng dari pemberitaan Injil Tuhan Mereka hidup sudah memunculkan sikap-sikap yang Mementingkan diri sendiri Sombong Menganggap orang lain lebih rendah Menganggap diri sendiri hebat Dan mereka sudah ada unsur untuk menghina para Rasul Dan Paulus bertugas mengingatkan bahwa Dengan sikap-sikap yang ditimbulkan oleh Masyarakat di Korintus ini Atau jemaat di Korintus ini Mereka sudah menyebabkan Sudah akan menyebabkan kegagalan dalam pelayanan dan persekutuan Karena setiap jemaat yang sudah melalui pemberitaan Injil Itu harus hidup bagaimana seperti Kristus hidup Sehingga pemberitaan Firman itu tidak sia-sia Nah bagaimana Kristus hidup? Tuhan kita selalu mencontohkan kepada kita Bahwa dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri Dia tidak pernah mementingkan dia dan Rasul-Rasulnya sendiri Tetapi dia juga memperhatikan orang lain Nah bagaimana sikap yang kita tunjukkan sebagai jemaat? Kita jemaat bukan sih Nah kita ini adalah bagian dari jemaat Meskipun kita masih ada di kelas karuna Bukan berarti kita tidak bisa bersikap Sebagaimana Kristus hidup Nah kita mulai dari diri kita sendiri Itu melakukan hal-hal yang kecil Mulai dari hal-hal yang sederhana Kita bisa menghargai orang lain Kita tidak mementingkan diri kita sendiri Dan atau kita tidak mementingkan hanya teman-teman kita satu kelompok Tetapi bagaimana kita menghargai orang lain Kita menerima orang lain Meskipun banyak perbedaan di antara orang-orang tersebut Atau orang-orang di sekitar kita Dari kelompok kita Kita belajar bahwa kita bersosialisasi Bagaimana sih kita di lingkungan sosial Di lingkungan yang banyak orang Lebih daripada orang-orang yang dekat dengan kita Seperti keluarga misalnya Nah kita sudah mulai melihat Ada sikap-sikap Ada sifat-sifat yang berbeda Satu dengan yang lainnya Disitulah kita berinteraksi Disitulah kita berbagi dan saling memberi perhatian Menjadi salah Kalau kita atau kelompok kita merasa eksklusif sendiri Artinya kita sudah merasa punya banyak kelebihan Diri kita sendiri maupun teman-teman kita Satu kelompok Sehingga kita akhirnya memunculkan Satu karakter kelompok Atau satu sikap yang keluar dari diri kita Yang cenderung merendahkan orang lain Menyingkirkan orang lain Atau membuli orang lain Biasanya sikap-sikap itu sadar atau tidak sadar Kecuali kalau misalnya Kita sendiri bisa mengontrol diri kita sendiri Nah biasanya kalau kita sudah bareng-bareng teman-teman nih Kemudian kita melihat ada teman kita yang lain Atau ada orang lain yang mungkin lewat di dekat kita Lalu kita mulai membicarakan misalnya Eh dia kok pucat banget ya kulitnya Eh dia kok kenapa pakai kayak begitu ya Dia kok dandanannya kayak begini ya Dia kok begitu ya Dia kok aneh ya Nah orang yang mendengar itu Itu kira-kira gimana Nah pasti akan memunculkan ketersinggungan Ketika orang yang kalian bicarakan itu Mendengar pembicaraan kalian Mereka akan merasa Seakan-akan kita itu membeda-bedakan mereka terlalu jauh Atau penyingkirkan mereka Ya sakit hati Tentu saja Nah adik-adik bagaimana kalau kejadian ini menimpa adik-adik Adik-adik yang dibuat sakit hati karena nyinyiran orang Karena gibahan orang Gitu Atau mungkin ada diantara adik-adik yang Pernah merasa dibuli Atau dikucilkan oleh orang lain Nah seperti itulah rasanya ketika Kita melakukan hal yang sama terhadap orang lain Dan ini bukan perilaku jemaat Kristus tidak pernah melakukan pembulian Walaupun itu orang berdosa Padahal netizen-netizen di sekitar Tuhan Yesus Waktu itu sudah mengatakan langsung kepada Tuhan Yesus Atau berbisik-bisik yang kedengaran sama Tuhan Yesus Bahwa ini orang berdosa kok dia mau temenan dengan orang berdosa Nah Hal ini Yang menjadi Pemberitaan firman Tuhan Yang disorot oleh Paulus Bahwa kita harus mengikuti bagaimana Kristus hidup Kristus itu menerima semua orang Tanpa melihat perbedaan Dia menerima orang-orang yang sakit Yang berpenyakit Dia tidak menjauhi mereka yang Punya penyakit bawaan Yang berjangkit sekalipun Dia Tidak Menjauhi orang-orang yang tidak sumuran dengan dia Atau yang dianggap Tidak punya kehebatan Dia bisa menerima anak-anak Dia bisa menerima orang-orang di sekitar dia Dengan berbagai latar belakang orang-orang tersebut Dan tentu saja berbagai perbedaan Nah Ini yang harus kita Contoh dari kehidupan Kristus Nah Satu lagi yang paling jelas adalah Kristus mencontohkan kerendahan hati Ketika kita berada bersama orang lain Kita tidak mementingkan kita sendiri Dan Kita Tidak menyingkirkan orang lain Dengan memikirkan diri sendiri atau kelompok kita Contoh Nah ketika Tuhan Yesus memberi makan beribu-ribu orang waktu itu Dengan Roti dan ikan yang seadanya Nah Tuhan Yesus tidak Dia tidak mementingkan dirinya sendiri Dia cuma mau cari makan buat dia Atau bahkan cuma buat mikirin murid-muridnya sendiri Dia tidak suruh mereka orang-orang itu menunggu Tunggu ya kita mau pergi makan siang dulu Tapi Tuhan Yesus memikirkan bahwa mereka adalah orang-orang yang harus ditolong Maka Tuhan Yesus Menanyakan Kalau ada Apa Di situ Ternyata Oh rotinya cuma segini Ikannya juga cuma segini Nah gimana nih orangnya lagi banyak-banyak begini Ini satu hal yang mustahil Adik-adik tahu Tuhan Yesus pasti sanggup membuat Atau mengadakan makanan yang cukup dan makanan yang berlimpah buat orang-orang tersebut Tapi dia tidak langsung melakukan itu Dia tidak menunjukkan kehebatannya dia Tapi apa yang dia tunjukkan Dengan penuh kerendahan hati Tuhan Yesus menerima roti dan ikan yang seadanya atau apapun yang seadanya saat itu Dan dia berdoa Dia mengucap syukur kepada Bapaknya di surga Adik-adik lihat ini adalah satu tindakan kerendahan hati dari Tuhan Yesus Dia tidak mengandalkan kemampuan dan kehebatannya dia Tetapi dia mengucap syukur dan dia memohon berkat Tuhan Dia memohon berkat dari Bapaknya Sehingga terjadilah bahwa Yesus bisa mencukupi Bisa memberi makan semua orang yang ada di situ Bahkan berlebih Tuhan Yesus melakukannya dengan tulus Penuh kerendahan hati Tidak menganggap dirinya harus jadi yang paling terhormat Karena sudah menolong mereka Tidak memperhitungkan jasa-jasanya yang sudah mengadakan makanan bagi banyak orang Tetapi Tuhan Yesus mencontohkan bagaimana Melayan bagaimana seorang hidup sebagai jemaat yang melayani Nah ini yang harus kita contoh dari kehidupan Tuhan Yesus Dan ini Tuhan Yesus ajarkan dia mempraktekan Bukan dia hanya ngomong Demikian juga Rasul Paulus Melalui ayatnya yang ke-6, ke-7, dan ke-8 Itu Paulus kemudian menegur mereka Menegur jemaat di Korintus ini Bagaimana cara seharusnya mereka hidup sebagai jemaat Jadi bagaimana sikap sebetulnya dari seorang jemaat Satu terhadap lainnya Ini di ayat 6, 7, dan 8 Dia tidak menegur dengan sekedar menegur Tetapi di situ Paulus mengarahkan Kemudian Paulus memberi pemahaman Membuka pemahaman mereka Oh jadi begini toh Dikembalikan ke tujuan pemberitaan Injil yang semula Supaya mereka bisa hidup ya sesuai dengan pemberitaan Injil tersebut Memberikan pelajaran kepada jemaat ini Mengingatkan mereka bagaimana seharusnya mereka bertindak dan bertutur kata Kemudian pada ayat yang ke-9 sampai ke-12 Itu Paulus mencontohkan Bagaimana seorang rasul itu hidup Nah mereka tetap bekerja keras Mereka tetap bertekun Memberitakan firman Tuhan Tidak semata-mata karena itu tugas mereka Tetapi mereka memberitakan Injil Tuhan Karena penuh syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka Mereka tidak punya kekuatan untuk bersabar Tidak punya kekuatan untuk menahan segala hinaan Fitnahan, gibahan, nyinyiran Apalagi aniaya dari orang-orang di sekitar mereka Tetapi semua itu mereka punya asalnya dari Tuhan Rendah hati Seperti itu yang memunculkan kesabaran dan kemurahan hati terhadap orang-orang di sekitar kita Termasuk yang memperlakukan kita dengan tidak adil Dan tetap melakukan tentu saja kebaikan Walaupun kita mengalami ketidakbaikan yang ditujukan orang, yang diarahkan orang kepada kita Kemudian pada ayat yang ketiga belas Ada contoh konkret yang Paulus lakukan Yaitu mereka tetap bersyukur Walaupun mereka menemukan atau mendapati Memperoleh semua yang negatif dari orang-orang dari jemaat di sekitar mereka Bahkan mereka di spam Mereka dianggap ina dan segala-galanya Mereka tetap bersyukur kepada Tuhan Dan mereka membalas segala sesuatu yang tidak baik terhadap diri mereka dengan kata-kata berkat Kita bisa enggak? Nah ya kan? Pasti langsung tuh di medsos Ingin berkata kasar Ingin membenci orang Pasti itu akan jadi status kita ketika kita mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain Nah Paulus mencontohkan Kalau jemaat itu seharusnya Membalas dengan kata-kata berkat Nah dari mana kita mampu? Nah kita enggak punya kan kemampuan ini Makanya kita harus selalu tekun berdoa Tekun berbuat baik Kita tetap tekun berbuat baik Kita punya kemampuannya itu dari Tuhan Kalau kita rajin mendekatkan diri kepada Tuhan Jadi injil Tuhan atau firman Tuhan yang kita terima Dari setiap kita IHMPT Atau setiap kita dengar kebaktian dari gereja Itu tidak sia-sia Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil Kita menghargai teman-teman kita Kita tidak melihat perbedaan Kita menolong teman-teman yang membutuhkan pertolongan Tentu saja dengan kita lakukan dengan tulus hati Dengan suka cita dan penuh syukur kepada Tuhan Bahwa kita diberikan kesempatan, kemampuan, dan kelebihan Untuk kita menolong share dengan orang lain Demikian adik-adik Nah ada tugas ya Yang nanti harus kalian kerjakan Kakak tunggu jawabannya itu sebelum setengah dua Karena kalau sudah lewat dari itu Pasti adik-adik sudah punya kesembukaan sendiri di rumah Mungkin juga belajar Melanjutkan PR dan sebagainya tugas-tugas Jadi sebelum setengah dua Biar tidak kelupaan Nanti akan di-share oleh Kak Yufi Tugasnya apa setelah IHMPT Jadi nanti adik-adik menuliskan nama ketika menjawabnya Nanti langsung di-share di grup di mana tugas tersebut di-share Tulis nama dan kemudian tulislah jawaban adik-adik Hanya ada dua tugas Tugas ini antara lain adalah Tuliskan sebagai teruna Itu kita harus punya sikap-sikap seperti apa Sehingga kita bisa jadi seorang anak teruna Yang menjadi bagian dari jemaat Itu yang hidupnya memberkati orang lain Apa sih sikap Apa sih tutur kata yang bagaimana sih Yang harus kita tunjukkan Atau yang kita harus lakukan kepada orang lain Supaya kita menjadi berkat buat orang lain Kemudian tutur kata atau sikap-sikap seperti apa Yang mesti dikurang-kurangin Kemudian yang memang harus dihilangkan Sehingga kita tidak menimbulkan perselisihan Tidak menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif terhadap orang lain Dan tidak menimbulkan perpecahan Dan tidak menimbulkan banyak hal yang menjauhkan kita Dari bagaimana kehidupan jemaat yang seharusnya Jadi ada sikap-sikap yang seharusnya kita kembangkan Dan ada sikap-sikap yang harus kita hilangkan Nah ini nanti di-share ulang oleh Kak Jopi Setelah IHMPT ini selesai Nanti baca di grup Dan dijawab Ditunggu jawabannya itu jam 1 Atau sebelum setengah 2 Terima kasih adik-adik atas perhatiannya Semoga firman Tuhan ini Memberkati adik-adik Dan adik-adik melanjutkan hidup Tentunya dengan hidup sebagaimana yang Kristus sudah ajarkan kepada kita Ciao Mari kita memuji Tuhan Dari Kidung Muda Mudi nomor 38 Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Menjika cakrawala Segala serafim kerubim pujilah dia Besarkanlah namanya Bersorok-sorai bagi Rajamu Bersorok-sorai bagi Rajamu Sambil memberikan persembahan Mari kita memuji Tuhan Dari Kidung Muda Mudi 101 Terima kasih ya Tuhanku Terima kasih ya Tuhanku Atas hari pemberianmu Hari baru limpa rahmat Dan dipenuhi oleh kasihmu Kau curahkan pada humanku Kau curahkan pada humanku Tuhan Yesus Terimalah persembahan yang kami berikan ini Biarlah persembahan ini bisa dipakai Untuk memperluas pekerjaan pelayananmu Terima kasih Tuhan Yesus Adik-adik sebelum kita mengakhiri Ibadah hari Minggu Persekutuan Terunang Mari kita memuji Tuhan Dari Kidung Muda Mudi nomor 142 Kidung yang merdu di hatiku Kidung yang merdu di hatiku Yesus memisikannya Jangan terima kasih Tuhan Yesus Jangan terima kasih Tuhan Yesus Jangan terima kasih Tuhan Yesus Nama Yesus indah dan matu Memberikan hidup yang mengisi hidupku Mari rekan-rekan kita tutup ibadah kita dengan doa Kita satu dalam doa Bapak dalam surga, takut saya kami bersyukur atas setiap berkat dan rahmat yang kau berikan bagi kami Anak layan maupun kakak layan sampai di minggu hari ini Terima kasih untuk setiap yang kau berikan ya Bapak Terima kasih untuk firmanmu yang boleh kami dengar tadi Walaupun jarak dan waktu memisahkan kami Tetapi kami yakin dan percaya Engkau telah mempersatukan kami di dalam persekutuan ini Bapak, engkau mau terus pakai kami di minggu yang baru sebagai saluran berkatmu Dimanapun engkau menempatkan kami Kami juga memirahkan ya Bapak Untuk seminggu yang baru kami lalui Kiranya kau juga terus membekati kami Dimanapun engkau menempatkan kami Kiranya kasih dan nama yang sejahtermu saja Dan curahan berkatmu Selalu tercurah bagi kami semua Baik kami sebagai anak layan dan kakak layan Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!